Assalamualaikum, good morning happy people. Hari ini saya masak ikan yang super imut. Namanya ikan penja. Ikan yang hanya ada di pesisir Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Kayak ini guys tampilannya ikan penja. Yang saya gunakan ini yang ukurannya sangat imut. Ada juga yang ukurannya sedikit lebih besar. Warnanya pun ada dua macam. Ada yang sangat putih dan ada yang sedikit berwarna gelap. Setelah ditumis dengan cabai, daun, bawang, tomat dan sedikit kunyit. Hasilnya jadi seperti ini guys. Walau sederhana, tapi ini sangat menggugah selera. Percaya deh. Bumbunya, bawang daun kira-kira 5 batang. Cabai rawit 15 atau 20. Makin banyak, makin pedas. Bawang merah, 3 siung. Bawang putih, 3 siung. Tomat, 1 buah. Kalau tidak ada tomat, Anda bisa gunakan belimbing ulu. Kira-kira 1 genggam. Dan kunyit, 1 sendok makan. Dalam gambar ini hanya 1 sendok teh. Tapi saat memasak, saya gunakan 3 kali dari jumlah yang ada di gambar ini. Tidak usah gunakan garam, karena ikan penja sudah sangat asin. Bumbu-bumbu dibersihkan. Cuci. Cabai diiris-iris serong. Bawang merah, bawang putih diiris-iris tebal saja. Tomat dipotong-potong sesuai selera. Tapi jangan terlalu kecil guys. Berikutnya, bersihin ikan penja. Dicuci berkali-kali. Dengan cara ikannya dipindahkan ke wadah lain. Dicuci lagi. Cuci 5 kali. Agar benar-benar bebas dari pasir dan kandungan garamnya berkurang. Setelah dicuci 5 kali. Nampak bening. Diperas. Sisihkan. Ikan penja sudah bersih. Daun bawang dicuci. Kemudian diiris-iris serong. Sama modelnya dengan irisan cabai. Selanjutnya, kunyit campur dengan ikan penja yang sudah bersih. Diaduk-aduk. Ikan dan bumbu sudah siap. Sekarang panaskan wajan dan tuang minyak goreng kira-kira 100 ml atau sesuai selera Anda. Jika suka yang berminyak, minyaknya dibanyakin aja. Setelah minyak panas, masukkan bawang, bawang putih dan bawang merah. Aduk-aduk sampai harum dan baulang bawang putih lang. Masukkan bawang daun yang bagian putihnya, bagian hijau, belakangan aja. Aduk-aduk lagi guys. Berikutnya, cabai rawit. Berikutnya, yang bergabung ke dalam wajan, ikan penja. Guys, kalau suka dengan resep ini, beri like ya. Dan yang belum subscribe channel Yoek Legit, subscribe dulu. Dan klik loncengnya, agar selalu dapat notifikasi setiap Yoek Legit bikin video baru. Terima kasih. Setelah ikannya matang, masukkan tomat iris. Setelah tomat layu, Masukkan bawang daun yang bagian hijau. Pada tahap ini, aroma kastikan penja berpadu dengan aroma bawang dan kunyit. Enak banget guys, jadi mancing lapar. Begitu bawang daun bagian hijaunya layu, matikan kompor. Kelar deh, ikan penja tumis sudah matang guys. Alhamdulillah, mudah ya. Selamat menikmati. Bye!